Kalau udah bentuknya cantik dan menarik, pasti kidos auto terpanggil deh. Apalagi teksturnya tuh renyah-renyah manja. Bikin kidos dijamin suka banget deh. Momis, ke menu selanjutnya momis. Menu yang satu ini ya, cocok banget buat jadi cemilan kidos. Yaudah yuk, langsung kita buat. Let's start cooking. Nah momis, cara buatnya itu, aku udah siapin kentang. Ini kentangnya udah di belah dua gini nih. Aku mau potong, tapi potongnya gak boleh sampai putus. Karena ini yang bikin kembangnya gitu loh. Nah caranya itu, kentangnya udah dibagi dua gini. Kita seka bawahnya. Ini kita tahan biar dia gak putus, pake tusuk gigi. Jadi pas kita iris, si pisau itu ketahan sama tusuk gigi. Dan gak bakal putus jadinya. Nah ini harus pake pisau yang agak tajam. Kita potong terus, iris aja. Pokoknya ini iris terus. Dan make sure kalo pisau itu tajam ya. Nah, kita liat. Tuh momis, kayak begini tuh. Dia berlapis-lapis gini. Nah momis, ini udah kiris-iris gini nih. Bisa langsung kita sematin sama sosisnya langsung. Nah momis, tuh. Dia bisa nekuk-nekuk gini tuh. Ini yang bikin jadi kayak kembangnya gitu loh. Udah begini, aku mau sematin pake tusuk gigi. Biar dia tetep keriting. Alright. Kelebihan sosisnya, aku mau potong sedikit. Tuh, kayak gini momis. Lucu banget ya. Nah, aku mau bikin lagi ya. Nah momis, ini kentang yang tadi udah aku buat. Tinggal kita masukin ke tepung kentang atau tepung maizena. Nah, ini tinggal dibalurin gini aja nih. Jadi fungsinya si tepung maizena ini, biar dia tuh teksturnya tuh bisa crispy momis. Kalau misalnya momis gak balut tepung maizena, dia nanti hasilnya jadi lembek, kurang enak. Nah momis, ini udah dibalut semua. Langsung aku mau goreng di minyak yang udah panas ya. Momis, liat nih. Dia udah naik-naik ke atas, udah ngapung gini. Ini udah bisa kita angkat momis. Momis, tuh, cakepnya. Momis, kalau bikin ini nih, dijamin pasti kidos rebutan deh. Biar kalau momis bikin kentang tuh gak gitu-gitu aja, bosen kalau kentang cuma di-rease doang. Momis, kentangnya udah mateng. Sekarang aku mau bikin si saus cocolannya nih. Aku mau bikin model asam manis gitu, tapi ini Chinese style. Kenapa Chinese style? Karena aku mau nge-goreng minyaknya dulu. Nah, jadi fungsinya itu, aku mau bikin caramelize-nya dulu. Nah, ini minyaknya udah panas. Langsung taruh gula. Oke, kita mau bikin caramel. Nah, ini diarin aja dulu sampai dia meleleh. Baru kita masukin sisa bahannya. Nah, momis, ya aku bilang tadi, aku nge-goreng gulanya tuh sampai dia caramelize gini jadi kecoklatan. Ini yang bikin enak, momis. Langsung masukin bawang putihnya, gak apa-apa. Masukin bawang bombay, kita masak. Ini enak banget, momis. Nah, udah begini. Langsung masukin saus tomat. Sama kalau momis mau pedas. Ini saus sambal yang bikin sensasi jadi bergetir-getir gitu, momis, di lidah. Dan gini, saus tiram. Ini adalah kunci kelezatan, momis. Si saus tiram ini, aku kasih satu senok makan aja. Momis, kalau momis mau bikin keripik yang pedas atau keripik-keripik yang tetap garing pas mateng. Nih, cara ini yang wajib banget momis re-cook. Karena dia tuh tanpa air. Kalau tanpa air, dia bisa nge-coating dan tanpa ngebuat si kentang itu nanti lembek. Oke, ini dia momis. Udah mateng. Sekarang aku mau langsung platin. Ini aku mau taruh di bawahnya. Momis juga bisa kalau misalnya taruhnya di atas kentang juga boleh. Cuma kalau taruh di atas kentang, dia harus langsung dimakan ya. Kalau nggak lembek. Terus, jangan lupa nih, sosis kentang kita langsung kita landingin, momis. Taruh sini. Wah, cakep banget. Wah, ini dia momis. Sosis kentang wena kerebutan anak-anak. It's so easy. Wow, momis. Hari ini aku lagi sama pasangan kece-kece nih momis. Kalian pada lapar nggak? Laper banget. Nih, aku bikinin spesial cemilan buat kalian biar semakin so sweet gitu. Cobain ya. Yuk mis, kita cobain ya momis. Ini enak banget. Langsung kita cobain ya. Teksturnya yang renyah terus dilengkapi sama si sosis ulala. Definisi nggak cukup satu sih. Enak banget, Chef. Ini tuh ya momis. Kentangnya tuh yang crispy ya. Kentangnya crispy. Terus, kamu suka nggak saus-asemanis ya? Suka banget ini. Rantai banget matangnya ke dalam-dalam. Ke dalam-dalam ya. Kalau kamu gimana? Kalau kamu gimana? Terus, sosisnya sampai masuk-masuk juga, Chef. Masak-masak, it's so easy. Gimana momis? Menu-menu today, it's so easy kan? Pokoknya wajib dirikuk di rumah loh. Karena bener-bener gampil abis. Dan so pasti bikin daddy sama kidos makin betah di rumah. Dan jangan lupa cek-ceki resep yang ada di Instagram ya. At Masak-masak Trust TV. See you momis. Happy weekend.